Hai untuk tampilan dari dashboard adminnya ya seperti ini teman-teman di sini ada beberapa menu dan fitur-fiturnya nanti saya akan coba review ya di sini di sini untuk fitur-fiturnya sini ada dashboard terus data anggota dan ada data buku transaksi admin laporan backup data terus dan tentang web Oke dan di halaman badinya di sini ada total anggota terus total buku dan total peminjaman buku dan yang paling terakhir adalah total pengunjung jadi nanti akan ditampilkan di sini ya yups dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi perpustakaan baik teman-teman mungkin eh yang berkunjung ke channel ini enggak tahu dari rekomendasi video atau dari rekomendasi konten atau mungkin juga teman-teman lagi yang mencari sistem aplikasi perpustakaan tepat banget kali ini saya akan membahas hal itu yaitu tentang aplikasi perpustakaan bagi teman-teman semua yang membutuhkan file codingannya nanti saya akan share bagi teman-teman semua itu hanya sebatas pembelajaran saja mungkin nanti saya akan jatuhkan di deskripsi silahkan teman-teman yang masih baru berkunjung ke di sini silahkan subscribe ya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten untuk teman-teman semua Oke next langsung saja kita meluncur ke tahap selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan untuk file codingannya ya teman-teman ini kira-kira seperti ini ya silahkan nanti teman-teman ketika sudah didownload silahkan teman-teman simpan di lokal D dimana tempat-tempat atau mungkin lokal C kalau saya menginstal examnya yaitu di lokal D silahkan teman-teman pergi ke exam dimana teman-teman menginstalnya lalu masuk ke htdoc ya silahkan nanti teman-teman simpan saja file folder codingnya di di htdoc di sini ya di htdoc ingat ya teman-teman jadi masuk ke exam dan ke htdoc jangan salah menyimpannya Oke langkah selanjutnya saya akan mencoba mereview untuk file codingannya teman-teman di sini sudah saya set satu folder kan untuk databasenya juga sudah saya simpan dalam satu folder ya di sini ini untuk nama nama databasenya yaitu perpustakaan.skl terus disini untuk folder folder project codingannya ya ada folder admin di folder admin juga ada beberapa folder juga di sini ada gambar ya terus juga kebawahnya di sini ada font terus dan image dan masih banyak lagi kebawah silahkan nanti teman-teman pelajari saja di sini saya cuman mereview nya saya tidak akan membahas function per function folder folder atau file-file mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan bahas secara detail untuk mengenai hal tersebut Oke next langsung saja kita akan menuju ke tahap selanjutnya yaitu kita akan mencoba membuat database terlebih dahulu dengan cara seperti apa silahkan teman-teman eh hidupkan dulu exam pipinya ya di sini kita akan hidupkan terlebih dahulu untuk examnya silahkan teman-teman hidupkan Apache dan mysql-nya klik start-start saja tunggu hingga prosesnya hit hingga ke hijau-hijauan kalau sudah hijau tandanya itu sudah running dan dengan satu catatan untuk exam pipinya silahkan teman-teman instalkan exam pipi yang support php5 ya teman-teman Oke jangan instalkan exam pipi yang support php7 karena kalau teman-teman semua mengistalkan exam pipi yang support php7 nanti akan ada beberapa kendala akan ada terjadi error yang sangat luar biasa boom Oke seperti itu ya makanya saya sarankan teman-teman semuanya instalkan exam pipi yang support php5 Oke next langsung kita menuju ke tahap selanjutnya pertama tadi kita sudah menghidupkan examnya yang selanjutnya kita akan membuat databasenya dengan cara kita eh hidupkan dulu browser ya kita akan hidupkan dulu bahasa sedangkan teman-teman kunjungi browser disini saya menggunakan Google Chrome Zoom Oke di set engine nya silahkan teman-teman ketikan saja localhost lalu slash phpMyAdmin ya oke bagi teman-teman pemula yang mungkin masih belajar ya silahkan perhatikan ya disini guys silahkan teman-teman ketika jangan sampai salah ya ini ya localhost terus les phpMyAdmin Oke paham Oke saya hitung sekali lagi silahkan ketikan localhost phpMyAdmin Oke next udah tertangkap Oke kita langsung klik enter saja tunggu hingga prosesnya terbuka dan kita akan dibawa ke homepage phpMyAdmin nah untuk penampakan dari phpMyAdmin mungkin teman-teman yang masih pemula ya baru belajar coding dan lain sebagainya untuk tempatnya kira-kira seperti ini ya silahkan teman-teman perhatikan bagaimana cara membuat database baru yaitu disini di pojok sebelah kanan atas ada new ya karena bahasa Inggris desain resetnya bahasa Inggris jadi keterangannya adalah new yaitu baru kita klik saja dan langkah selanjutnya lalu kita create database yaitu buat database baru dengan satu catatannya teman-teman untuk nama databasenya harus sesuai dengan nama database yang ada di file coding yang tadi ya teman-teman teman-teman disini nah ini yaitu saya sudah membuat nama dengan nama db perplus pro.skl yang ini ya teman-teman kalau.skl jangan diambil tapi tuliskan saja db perpu apa perpus pro seperti itu jadi jangan sampai salah karena sudah dikonfigurasi di file codingan di file koneksi dan di file out ya seperti itu oke untuk mempermudah kita akan klik rename saja disininya lalu silahkan ctrl c dan kita kembali lagi ke php myadmin lalu ketikan saja disini atau kita paste itu dengan nama db perpus pro lalu kita klik buat saja silahkan teman-teman klik buat karena disini saya sudah membuatnya maka saya tidak akan membuatnya lagi untuk langkah-langkahnya tetap sama ya guys silahkan perhatikan pelan-pelan Oke langsung langkah selanjutnya kita setelah teman-teman membuat nama databasenya silahkan teman-teman import databasenya dari file database yang telah teman-teman buat yaitu di folder yang tadi ya teman-teman setelah itu tinggal teman-teman install saja ya Oke kita akan coba buka karena disini saya sudah membuat databasenya kita akan coba buka ya dengan nama db perpus ya Nah ini Oke kita klik saja dan untuk penampakan dari databasenya disini eh seperti ini ya teman-teman di sini ada beberapa tabel ada tabel admin terus tabel anggota terus juga ada tabel databuku dan ada juga disini tabel pengunjung dan eh pinjaman seperti itu Oke langkah selanjutnya kita akan mencoba mengkonfile folder eh project codingan yang telah kita buat tadi dengan cara silahkan teman-teman nyutip saja di brosernya lalu teman-teman silahkan ketikan saja localhost lalu slash nama folder project codingan yang tadi yaitu yang disini kita buka sublimenya nah ini yaitu dengan nama purposeweb kita klik rename saja untuk mempermudah lalu kita ctrl C kita kembali lagi brosernya lalu kita pastikan saja disini sehingga untuk pemanggilan folder project codingannya yaitu silahkan teman-teman ketikan dengan localhost purposeweb Oke kita klik enter saja Hai baik untuk tampilan website-nya seperti ini ya teman-teman nah ini untuk tampilan website halaman websitenya ya Nah ini jadi selamat datang di purpose dan disini ada tata pengunjung harian nanti akan ditampilkan disini karena disini masih baru ya belum ada data yang di inputkan mereka masih kosong nah nanti akan bisa dilihat disini ya ini untuk tampilan mesetnya kita Scroll juga kebawah nah ini ini untuk data akumulasi pengunjung ya ini beberapa data yang sudah di inputkan Oke kita akan coba masuk ke dashboard adminnya ya teman-teman kita masuk saja disini di pojok sebelah kiri ya di sebelah kanannya kita klik yang icon user kita klik saja ya dan kita akan dibawa ke pomlogin lalu untuk mempermudah teman-teman isinya saya sudah set untuk username dan passwordnya juga saya sudah saya yaitu dengan menggunakan admin admin ya dan untuk passwordnya juga admin Oke ini jadi untuk username nya admin dan pasunya admin lalu kita klik login saja dan hasilnya boom Nah inilah teman-teman untuk tampilan dari dashboardnya ya di sini ada tadi data-data yang bisa kita inputkan ya di halaman pertama disini ya di halaman badinya itu ada total anggota terus total buku terus disini ada total peminjam yang meminjam buku terus juga ada total pengunjung Oke kita akan coba Scroll nah di paling bawah juga ada data-datanya ya jadi disini kita menggunakan logic CRUD ya teman-teman yaitu create update dan delete kita bisa mengedit dan menghapus dan menambahkan disini Oke kita akan review dari menu-menunya disini ada data anggota terus juga ada data buku transaksi data admin laporan backup data dan tentang aplikasi ini ya kita akan coba masuk ke data anggota ya di data anggota juga ada data-data tambah anggota jadi kita bisa menambahkan Oke kita klik kita coba buka nah disini jadi kita bisa menambahkan anggota yang bisa masuk ke sistem ini langkah selanjutnya kita masuk ke menu selanjutnya itu data buku di data buku juga tetap sama ya untuk logiknya ya teman-teman kita bisa menambahkan buku ya karena mungkin nanti akan update setiap saat kalau di purpose biasanya seperti itu ya jadi buku-bukunya akan bertambah bertambah atau di up to date ya di setiap bulan atau setiap minggu seperti itu Oke dan disini ada transaksi di menu transaksi ada transaksi pinjaman ada transaksi pengembalian dan ada transaksi input transaksi pinjam seperti itu Oke next kita ke menu selanjutnya disini ada data admin disini untuk data admin kita ada di submenunya bisa menambahkan dan admin juga jadi nanti ada super admin dan admin jadi untuk menambahkan si admin user yang bisa masuk ke aplikasi ini dari sini untuk men settingnya ya next kita ke menu selanjutnya disini ada menu laporan disini ada empat ya ada empat submenu untuk di menu laporan ada laporan anggota terus laporan buku laporan pinjaman buku terus laporan pengembalian buku Oke next Oh kita masuk ke menu selanjutnya itu data backup ya backup data ini untuk backup data jadi nanti untuk database nya bisa di backup teman-teman jadi eh untuk pembekaman data tinggal teman-teman klik backup saja maka semua data yang ada di sistem ini akan terbackup seperti itu Oke kita akan coba lagi kembali baik teman-teman untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian tentang aplikasi perpustakaan mungkin ini sangat berguna buat teman-teman yang mungkin sangat sulit mencari referensi atau juga mencari untuk tugas kuliah dan lain sebagainya ya dan jangan lupa teman-teman support channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya juga bersemangat terus untuk membuat konten-konten buat kalian yang masih baru berkunjung di channel ini silahkan teman-teman semua silahkan klik tombol subscribe yang dibawah gaya yang merah ya tinggal klik saja karena subscribe itu berbayar ya karena kalau enggak berbayar harus pakai kota ya guys kalau enggak pakai kota teman-teman semua tidak akan bisa subscribe makanya enggak ada yang gratis itu harus pakai kota makanya subscribe itu berbayar dan sangat mudah sekali walaupun berbayar tapi itu sangat mudah ya guys tinggal klik saja yang merah dan bunyikan saja tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan input terbaru dari channel ini Oke see you next video thank you for watching